Saya Muhammad Isan, founder dan CEO Media Guru Indonesia. Serang sekali hari ini bertemu dengan Mas Kong, ini Duta Baca Indonesia. Dan saya rasa Indonesia beruntung punya Mas Kong dan guru-guru Indonesia yang sekarang melalui satu guru satu buku, kita akan siap kolaborasi dengan Duta Baca Indonesia, berdaya dengan buku bersama Duta Baca Indonesia. Saya Golagong Duta Baca 2021-2025 Saya Golagong Duta Baca Indonesia 2021-2025 mendapat kehormatan di festival Hari Buku Nasional di Untirta Sindang Sari bersama Muhammad Isan, founder, media guru, dan satu guru satu buku. Luar biasa tadi Pak, bagaimana perasaannya bisa tampil? Ini yang pertama atau sudah beberapa kali ya? Di ikan itu sudah tiga kali Pak. Bantennya? Oh di Banten sudah beberapa kali, sebelumnya pernah juga dengan teman-teman guru di Pemproc, saya lupa itu, sudah beberapa kali Pak? Bagaimana? Maksudnya sampai hari ini signifikan nggak dengan yang Bapak harapkan dari penampilan presentasi-presentasi? Meningkat nggak kualitas-kuantitasnya? Jadi gini, saya percaya satu hal Pak, guru itu asal dia mau bergerak, asal dia mau berubah, maka akan terjadi perubahan sekalipun pemimpinnya tidak mendukung dia, asal dia mau berubah. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau pemimpinnya yang menginginkan perubahan, tapi gurunya nggak mau berubah. Nah, saya menemukan begini, kalau gurunya sudah mau berubah, tapi kemudian pemimpinnya mendukung, itu gerakannya masih lebih cepat. Nah, di Banten itu mungkin itu yang ketiga ini yang kurang ini, hubungan dari para pihak ini. Nah, oleh karena itu teman-teman guru dimanapun dia gagal, saya sudah membutuhkan bahwa mereka bisa berubah. Jadi kalau difasilitasi, dicorong, insya Allah mereka juga pasti akan bisa sebegini. Jadi persoalannya dukungan dari pemegang kebijakan? Bukungan. Oke, dukungan dari, kalau di istilah literasi itu hulunya ya? Iya, iya. Nah, ini ada satu lompatan luar biasa, guru yang dulu dianggap tidak bisa menulis dengan adanya satu guru, satu buku, media guru, luar biasa lonjakannya. Sesuai dengan harapan Bapak secara menyeluruh di Indonesia literasi guru ini? Ya, sebenarnya kami melihatnya gini, Pak. Faktanya adalah guru tidak bisa menulis itu ya. Itu dilihat dari ketika untuk naik pangkat, guru tidak bisa menulis. Dan mereka tidak bisa naik pangkat. Tetapi yang kami tidak terima adalah, harusnya guru itu bisa menulis. Karena guru adalah profesi yang paling dekat dengan literasi. Kalau mereka tidak menulis selama ini, mungkin karena tidak diberi kesempatan. Dan ketika kami membuka kesempatan itu, faktanya bisa juga. 10 ribu judul buku dalam waktu tidak sampai 4 tahun. Menurut saya itu lompatan besar. Mana profesi yang paling banyak membuka itu? Yang paling banyak sekarang adalah Jawa Timur. 10 ribu judul buku dalam waktu kurang 4 tahun. Jawa Timur berapa? Wah, itu saya tidak tahu. Saya lihat dari jumlah penulisnya. Mungkin karena kami dulu mulai dari Jawa Timur. Jadi kami start lebih awal. Lalu setelah itu adalah Jawa Barat. Nomor tiganya itu adalah Jawa Tengah. Sumatera Barat, lalu kemudian Sumatera Utara. Nah, Banten belum kelihatan. Nomor berapa Pak Banten? Belum kelihatan. Karena kita bisa mendeteksi. Dari 34 provinsi. Belum kelihatan. Yang bisa mendeteksi adalah 5 provinsi yang kita lihat dari sistem ini adalah 5 provinsi yang teratas. Jadi yang harus diperbaiki Banten tadi persoalan dukungan saja ya? Iya, betul. Berjaya dengan Boko. Pak, ekspektasi apa? Apalagi capaian yang ingin tandingan 10 ribu? Muri sudah dapat Pak, rekor Muri? Kalau... Belum pernah dilakukan. Karena kami sudah ada menawari. Tapi saya rasa 10 ribu itu banyak. Cuma kalau dibandingkan dengan jumlah gurus Indonesia yang 8,7 itu sejauh. Masih jauh ya. Nah, saya salah satu yang buat saya semangat ke Banten memang harus ketemu sama Mas Kor. Duta Baca ini. Ketika Indonesia menjadikan Mas Kor di depan, saya berharap nanti Banten membaca Pak. Setelah mereka membaca itu Mas Kor berada. Apa yang harus saya lakukan? Saya sekarang Duta Baca Indonesia 2021-2025 justru ingin bertemu dengan Pak Iksan, minta supportnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Sekarang gini, jadi selama ini ketika kita banyak membaca dan hanya membaca, berhenti di membaca, sebenarnya kita sudah punya gudang informasi di kepala kita banyak informasi. Yang selama ini adalah informasi itu sudah dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Dan kebetulan kami memang kontennya di situ. Jadi kalau kami fokusnya di literasi, menulis. Baik dari gurunya dan lebih-lebih sekarang, tadi kami sekarang ini adalah sebenarnya siswa Mas Kor. Karena apa? Kalau siswa itu 50 juta siswa. Satu guru di satu sekolah bisa nulis, itu bisa dampaknya bisa 50 siswa di sekolahnya. Dan itu kelipatan kerja akan banyak. Saya ingin Pak Iksan misalnya menghimpau ke satu guru, satu buku di beberapa daerah, agar bisa bekerja bersama saya kalau saya datang ke daerah. Bisa? Mungkin itu. Mungkin begini, Mas Gong bisa sama saya. Saya akan keliling di beberapa kota, di beberapa provinsi. Saya rasa mereka mengenal Mas Gong dalam bidang literasi tidak jatuhkan. Saya rasa mereka membutuhkan sentuhan bahwa Mas Gong bisa menjadi seperti sekarang. Itu adalah inspirasi yang luar biasa. Karena disama saya keliling ke Indonesia, Mas Gong. Intinya satu guru, satu buku, media guru siap support. Siap, bisa. Karena sebetulnya media guru sudah menjadi bagian dari gerakan literasi sekolah atau gerakan literasi nasional. Dan saya betul-betul beruntung mendapat support dari Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih banyak. Ini bismillah bagian dari Iftiyar. Insya Allah. Literasi kolaborasi dengan media guru dan satu guru, satu buku. Oke, saya Gola Gok, Luta Baca Indonesia 2021, berdaya dengan buku. Bisa Pak, berdaya dengan buku, Pak. Berdaya dengan buku. Terima kasih.